Tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan merupakan suatu mekanisme bagaimana keterkaitan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan antara masyarakat, konsumen, produsen, dan pemerintah. Sehingga diharapkan dengan aja tanggung jawab yang baik tersebut bisa menciptakan keberlanjutan daripada perusahaan tersebut. Pada dasarnya bahwa perusahaan diperlukan oleh suatu masyarakat tetapi masyarakat juga diperlukan oleh perusahaan sehingga terjadilah suatu simbiosis yang bagus atau yang disebut dengan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan perusahaan. Perkembangan perusahaan pada saat ini tidak bisa terlepas dari pembangunan daripada suatu negara. Pada dasarnya pembangunan adalah diciptakan untuk bagaimana mensejahterakan suatu masyarakat. Namun di pihak lain bahwa ada dampak-dampak lain yang bersifat negatif dari adanya suatu pembangunan tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan tetap berjalan tetapi di lain pihak bahwa keberlanjutan suatu alam atau lingkungan ini juga bisa terjamin. Artinya bahwa pada dasarnya pembangunan jangan sampai merusak alam itu sendiri. Konsep daripada pembangunan berbawasan lingkungan adalah suatu konsep di mana perusahaan, pembangunan, masyarakat, produsen, pegawai, dan pihak-pihak yang terkait harus bisa saling menikmati dari adanya pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya alam merupakan suatu titipan untuk generasi berikutnya sehingga generasi berikutnya harus dapat menikmati daripada alam yang kita nikmati selama ini. Jangan sampai alam menjadi rusak sehingga anak cucu kita di kemudian hari menjadi korban dari keserakahan daripada kita pada saat ini. Pemirsa, konsep CSR adalah komitmen dari dunia usaha untuk dapat bertindak secara legal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya. Nah pemirsa, sebenarnya apa tujuan perusahaan melaksanakan program CSR ini? Tujuan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan itu ada empat. Terutama adalah diarahkan kepada kepentingan perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah untuk tenaga kerja. Yang ketiga adalah untuk masyarakat. Yang keempat adalah untuk pemerintah. Tujuan terujuan tersebut adalah kalau kita lihat dari sisi kepentingan perusahaan itu sendiri. Tujuan tersebut adalah bagaimana dia menciptakan bahwa perusahaan itu bisa berkembang dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya memberikan pencitraan kepada masyarakat bagaimana dia peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana perusahaan mensejahterakan pegawai. Artinya tenaga kerja diberikan suatu tunjangan-tunjangan sosial seperti mempunyai perusahaan memberikan tunjangan perumahan, memberikan tunjangan kesehatan, memberikan tunjangan pensiun di masa depan. Sehingga dengan adanya tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada perusahaan tersebut, dari perusahaan tersebut kepada para pegawai, ini akan menimbulkan kenyamanan di dalam melaksanakan tugas yang pada dasarnya atau yang berimplikasi kepada kinerja yang bagus, sehingga ini juga akan berdampak baik terhadap suatu perusahaan.